Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Berhubung masa WFH diperpanjang, tentunya kita sebagai guru berpikir bagaimana sih caranya agar hak murid-murid untuk belajar tidak terabaikan. Yang pasti, belajar dari rumah ya! Pada video pembelajaran edisi 1 kali ini, saya akan sharing tentang salah satu jenis LMS atau Learning Management System, yaitu Schoology, yang bisa kita pakai sebagai sarana belajar online dengan murid kita. Tetapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ya! Terima kasih! LMS 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 Nah, apa itu LMS? Apa itu Schoology? Yuk, simak penjelasan singkatnya terlebih dahulu. Menurut Wikipedia, LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan online, program e-learning, ataupun untuk isi pelatihan. Berdasarkan sistem dan kontennya, LMS terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah yang sistem dan kontennya perlu kita kembangkan sendiri. Yang kedua adalah yang sistem dan kontennya tidak perlu kita kembangkan sendiri. Dan yang ketiga adalah yang sistemnya tidak perlu kita kembangkan sendiri, tetapi kontennya perlu kita kembangkan sendiri. Well, kita mulai dari jenis yang pertama ya, yaitu LMS yang sistem dan kontennya perlu kita kembangkan sendiri. Untuk LMS jenis ini, kita membutuhkan server yang dikembangkan sendiri. Setelah server siap, baru kita kembangkan kontennya. Untuk LMS ini, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Contoh untuk yang gratis adalah Moodle dan Channel. Untuk LMS kedua, kita tidak perlu repot-repot karena sistem dan kontennya sudah siap pakai. Untuk contoh LMS jenis ini, mungkin kita semua sudah banyak mengenalnya, yaitu Kuiper. Yang ketiga, LMS jenis ini sebenarnya banyak sekali contohnya, tapi yang sedang booming akhir-akhir ini adalah Schoology dan Google Classroom. Untuk LMS ini, kita tidak perlu mengembangkan sistem sendiri. Kita hanya tinggal mengembangkan konten sesuai dengan keinginan kita. Pada video pembelajaran edisi satu ini, kita akan membahas contoh LMS jenis ketiga, yaitu Schoology. Menurut Wikipedia, Schoology is a social networking service and virtual learning environment for kids' law school and higher education institutions that allows users to create, manage, and share academic content. Jadi, Schoology adalah salah satu LMS yang sistemnya sudah siap, kita hanya tinggal mengembangkan konten sendiri. Schoology ini bisa dipakai mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan yang lebih tinggi. Well, kelebihan dari Schoology ini adalah Satu, menu pengeditan atau editornya lengkap. Yang kedua, untuk pengelolaan folder atau berkas lebih mudah dan terpatah. Seperti kita, mengatur folder dalam Windows Explorer. Ya, sampai di sini untuk video pembelajaran edisi satu ini. Pada video selanjutnya, akan kita bahas lebih lanjut tentang tutorial untuk membuat akun di Schoology dan bagaimana cara membuat kelas. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Well, thank you for your attention. Have a nice day and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!